Kota Mati Paling Mengerikan Saat perang dunia ke-2 lalu, 642 penduduknya dibantai secara sadis oleh tentara Jerman sebagai bentuk pembalasan atas perlakuan Perancis. Semana hanya berniat menyerang di tahun 1999, desa itu kembali. Dan pada tahun 1999, Presiden Perancis Jacques Chirac membangun sebuah museum untuk mengenang kejadian tersebut. Sampai saat ini, sisa-sisa reruntuhan di tempat tersebut masih ada dan menjadi saksi bisu betapa kejamnya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kota Mati Kota Mati selanjutnya adalah Kota Akdam yang merupakan salah satu kota terbesar di Azerbaijan. Kota yang didirikan pada abad ke-18, tetapi baru diberikan status kotanya pada tahun 1828 ini telah menjadi Kota Mati. Karena pada tahun 1993 lalu telah terjadi perang di sini yang mengakibatkan kota itu hancur dan seluruh penduduknya terpaksa mengungsi ke arah timur. Setelah perang tersebut berakhir, tentara Armenia yang menyerang Kota Akdam memutuskan untuk menghancurkan kota tersebut dan membunuh sebagian warganya. Kini kondisi kota ini dalam keadaan hancur. Banyak sekali bangunan-bangunan yang dirusak dan disnya yang sudah berpindah ke daerah luar. Kota Mati Kota mati paling mengerikan di dunia berikutnya adalah Pripyat yang merupakan kota besar di daerah terasing di Ukraina Selatan. Kota yang letaknya dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl ini merupakan daerah perumahan para pekerja kawasan nuklir Chernobyl. Kota ini memiliki status khusus sebagai kota yang berada di bawah pengawasan langsung Oblast Kiev dan Kementerian Keadaan Darurat Ukraina yang sebagian dari wilayahnya berada dalam zona alienasi. Kota yang didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan pada tahun 1979 ini telah menjadi kota mati karena telah ditinggalkan oleh penghuninya pada tahun 1986 pasca bencana nuklir Chernobyl yang menelan korban hampir 50 ribu jiwa. Setelah kejadian tersebut lokasi ini praktis menjadi kota mati. Banyak bangunan hancur dan semua isi yang terdapat di dalamnya dibiarkan ditinggalkan begitu saja. Berlanjut ke kota mati berikutnya yang berada di Italia yaitu kota Krakow. Krakow adalah sebuah desa dan komunitas warga abad pertengahan yang terletak di daerah Basilicata dan Provinsi Matera Italia sekitar 25 mil dari pantai Teluk Taranto. Kota ini mempunyai ciri area yang dipenuhi oleh bukit yang berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum serta tanaman pertanian lainnya. Kota yang di tahun 1891 memiliki populasi lebih dari 2.000 orang ini banyak dilanda permasalahan sosial dan kemiskinan yang membuat mereka putus asa karena tanah di mana mereka tinggal tidak dapat menghidupi mereka. Sehingga pada tahun 1892 hingga 1922 lebih dari 1.300 penduduk Krakow melakukan imigrasi besar-besaran ke Amerika Utara. Ditambah lagi di tahun 1959 sampai dengan 1972 Krakow diguncang gempa bumi dan tanah longsor. Hingga pada tahun 1963 jumlah penduduk yang masih tersisa dipindahkan ke lembah dekat Krakow, Pasciera. Saat ini kota Krakow tetap menjadi kota mati di mana keadaan aslinya masih terlihat yaitu sisa-sisa kancuran yang masih tersisa. Namun kota ini telah menjadi kota bersejarah yang tinggal menjadi kenangan dengan sisa-sisa bangunan kuno yang istimewa. Beralih ke Rusia tepatnya di kota Kadikchan yang merupakan salah satu kota kecil di Rusia yang hancur saat runtuhnya Uni Soviet. Pada awalnya Kadikchan adalah sebuah kota makmur dengan perekonomian yang ditunjang oleh hasil dari pertambangan timah, gedung-gedung, apartemen serta infrastruktur relatif lengkap. Namun sejak Uni Soviet pecah pengaruhnya sangat besar dengan Kadikchan. Perlahan kota makmur ini mulai ditinggalkan penghuninya. Tahun 1989 jumlah penduduk berdasarkan sensus masih berjumlah 5.794 jiwa dan terus menurun di 275.300 jiwa. Penduduk yang tinggal di kota ini terpaksa berjuang mendapatkan akses untuk memperoleh air, pelayanan kesehatan dan juga sekolah. Mereka pun harus keluar dari kota itu hanya dalam jangka waktu 2 minggu dan meninggalkan rumah mereka dengan segala perabotannya. Konon kini sudah tidak ada lagi penduduk yang mau tinggal di kota yang makin lama makin menyeramkan ini. Kota Shanzhi yang berada di Taiwan merupakan kota paling mengerikan di dunia selanjutnya. Pada awalnya kota yang terletak di sebelah utara Taiwan ini dibangun sebuah tempat peristirahatan yang futuristik yang diperuntukkan bagi kaum Jet Set. Namun pada proses pembangunannya banyak sekali terjadi kecelakaan fatal yang menimpa para pekerjanya yang akhirnya membuat proyek tersebut dihentikan. Tetapi setelah mengalami kesulitan dana akhirnya proyek tersebut benar-benar dihentikan. Sangat disayangkan memang, apalagi proyek ini ditata dengan arsitektur dan desain perumahan yang sangat bagus dengan adanya taman, kolam dan area bermain anak-anak. Menurut sejumlah penduduk, tempat tersebut menjadi kota mati dan banyak isu bermunculan yang mengatakan kawasan Shanzhi menjadi tempat tinggal bagi para hantu dari arwah orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan informasi mengenai kota ini dan kecelakaan seperti apa yang telah terjadi sampai sekarang tidak ada yang tahu. Dan kota mati paling mengerikan yang terakhir adalah Kolmanskov yang berada di Namibia. Kota yang terletak beberapa kilometer dari pelabuhan Luderitz ini di tahun 1908 lalu pernah mengalami demam berlian yang membuat orang-orang kemudian menuju padang pasir Namib untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Bahkan hanya dalam waktu dua tahun saja terciptalah sebuah kota yang megah, lengkap dengan segala prasaranannya seperti sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal eksklusif. Tetapi setelah perang dunia pertama jual-beli berlian di tempat tersebut terhenti, ekonomi di kota ini mulai menurun dan kebutuhan kehidupan sehari-hari tidak dapat terpenuhi karena adanya krisis ekonomi. Hal inilah yang menjadi awal kehancuran kota ini. Sejak tahun 1950, kota ini mulai ditinggalkan penguninya dan menjadi sangat sepi. Hingga kini kota Kolmaskop telah menjadi kota mati. Ini terlihat dari beberapa bangunan yang masih berdiri, dibiarkan tidak terawat, dan yang lebih parahnya, banyak rumah-rumah yang hancur karena tergerus oleh pasir, sehingga terlihat seperti rumah-rumah hantu yang menakutkan. Pemirsa itulah tujuh kota mati paling mengerikan di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!